Saya mendengar ada beberapa sumber yang mengatakan bahwa Prabowo kecewa setelah mengetahui ini dan Prabowo sempat marah atas temuan-temuan ini. Tetapi kan kemudian disebut-sebut pula oleh sumber itu bahwa Prabowo diberikan nasihat ini boleh jadi adalah upaya adu domba misalnya. Ini adalah upaya untuk mengembalikan Republik ini kepada fase-fase 10 tahun yang lalu terjadi pembelahan akibat cebong kampret dan seterusnya yang terus-menerus terjadi. Nah baru setelah itu ada yang menyebut-yebut katanya Prabowo berusaha untuk memaafkan. Meskipun belum tentu itu adalah punyanya Gibran. Nah tetapi... Hai kawan-kawan barisan akal sehat kembali lagi di channel kuliah akal sehat. Sudah dekat sekali waktu pemerintahan Presiden Jokowi akan segera berakhir. Sudah mulai bermunculan narasi di media-media yang akan mengawal masa berakhirnya jabatan Presiden Jokowi Dodo. Terdengar sudah siap ribuan pasukan berani mati Jokowi untuk mengawal proses berakhirnya Jokowi dari jabatan Presiden. Tetapi kebenarannya masih belum bisa dipastikan. Di sisi lain perseteruan narasi politik tentang wakil Presiden terpilih Gibran juga masih menguat. Bulian tentang status akun Fufufafa yang ditengah raya adalah milik wakil Presiden juga tidak henti-hentinya beredar. Lantas apakah ini permulaan yang baik dalam masa transisi perpindahan kekuasaan dari Presiden Jokowi ke Presiden terpilih Prabu Subianto? Hanyalah waktu yang akan bisa menjawab situasi ini benar tidaknya. Tetapi marilah kita bernafas sejenak tentang kondisi kepolitikan Republik ini 10 tahun terakhir ini. Apa sih sesungguhnya yang menyebabkan riuh politik di era kepemimpinan Presiden Jokowi sangat kuat? Agaknya kita harus bermaknai hal ini sebagai upaya melegakan batin dan pikiran kita yang terkuras secara emosional selama ini. Simak terus videonya. 10 tahun masa kepemimpinan Presiden Jokowi Dodo, Republik ini mengalami banyak sekali persoalan dan kebaikan. Tetapi yang menjadi kuat adalah stigma Presiden Jokowi yang dianggap pelunga-pelungu dan pembohong dalam masa kepemimpinannya. Tentu penilaian itu tidak akan muncul jika publik tidak memiliki perbandingan. Yakni pasti perbandingan pada eranya Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Atau tokoh-tokoh politik lain yang sezaman tetapi sikapnya kontras dengan kekuasaan. Yakni tidak lain dan tidak bukan Angis Baswedan. Mari kita persoalkan hal ini. Apa sih sebetulnya yang menyebabkan sosok Presiden Jokowi dan pemerintahnya ini mengalami pembulian yang sangat luar biasa? Satu, barusan kita melihat karena ada sosok pembanding yang oleh publik dijadikan sebagai pembanding. Tapi alasan lainnya apa? Nah kami merasa bahwa salah satu alasan lain kenapa publik banyak yang membuli Presiden Jokowi dan rezim ini. Karena banyak narasi yang dilontarkan oleh Presiden Jokowi dan para menterinya mengganggu akal sehat publik. Atau banyak narasi rezim terhadap isu-isu panas yang berada itu tidak melegakan pikiran masyarakat secara umum. Belum lagi kebijakan dan narasi Presiden Jokowi yang dianggap mencela-mencela. Dari apa yang disampaikan dengan kenyataannya berbeda. Contoh itu sudah banyak sekali kita lihat di media-media. Dan karakter narasi yang semacam itulah yang membuat publik akhirnya muak bukan? Jadi dalam konteks ini kita bisa tarik kesimpulan bahwa persoalan narasi yang mengganggu akal sehat publik inilah yang menyebabkan rasa respect seseorang terhadap kepemimpinan Presiden Jokowi dan rezim berkurang ataupun hilang. Lagian bukankah ini adalah hal yang aneh yang dilakukan oleh rezim? Kita bisa spekulasikan bahwa sebagai Presiden dan rezim yang berjarak dengan masyarakat maka narasi yang berpotensi menciptakan blunder harus diminimalisir. Karena jika sampai ini terjadi maka opini yang berkembang serta konsekuensi yang diterima akan luar biasa sekali secara psikologis. Tetapi mengapa hal ini seolah-olah kurang dilakukan ya? Sampai-sampai netizen ini punya istilah nyebokin tanda kutip untuk menggambarkan upaya menteri atau orang rezim untuk menjawab pro kontra atas statement Presiden Jokowi. Karena kembali lagi secara akal sehat jarak antara rezim dan rakyat jauh sekali. Kita sebagai rakyat tidak pernah tahu betul apa sesungguhnya yang terjadi pada negara ini. Maka perlulah pemimpin ini memberikan public address kalau kita meminjam istilah Bung Rogi Gerung. Satu sikap sebagai penerang arah bagi masyarakat tentang kondisi keindonesian ini. Agar rakyat mampu memahami tindakan pemerintah ke depannya lalu muncul pertanyaan sekarang. Ini yang salah pada sosok Presiden apa pada lingkaran Presiden yang memberif Presiden secara buruk? Ini tidak bisa kita jawab secara cepat-cepat karena pasti kompleks sekali problemnya. Nah ngomong-ngomong soal kompleksitas kita harusnya juga lebih fair menganalisis persoalan ini sebagai persoalan yang kompleks. Kita sama-sama tahulah bahwa setiap lembaga pilar demokrasi ini memiliki kepentingan dan motif. Pun juga pilar demokrasi keempat yakni lembaga media. Kami melihat di media-media juga kadang-kadang ada yang kurang lengkap memberikan informasi terutama media sosial. Sehingga apa yang ditangkap publik menjadi misinformasi padahal pada saat kita cek sumber informasinya atau sumber pemberitaannya ternyata tidak sesederhana apa yang menjadi tulisan judul di media sosial tersebut. Nah hal-hal inilah yang akhirnya menjadi konsumsi publik secara masif dan menimbulkan opini publik yang tidak sehat. Kita tahu bahwa indeks kerentanan publik Indonesia terhadap informasi juga tinggi sekali. Disinilah letak sumbang si media juga ada untuk memperparah keadaan. Tetapi terlepas dari semua itu nah koda kenegaran ini kan ada pada diri Presiden. Dengan sistem presidensil yang diterapkan bukankah Presiden adalah panglima pemerintahan? Maka sebagai seorang yang mengemban amanah dan tanggung jawab sebesar ini, sangat perlu sekali dalam diri Presiden ada nilai yang dijadikan perlutan masyarakat. Apa itu? Pertama, figur yang jujur tak berdusta. Figur yang tegas, figur yang intelek, figur yang bermoral, dan figur yang mampu mengalami semua golongan dengan baik. Bukanlah apa-apa, itu mesti dilakukan agar sosok Presiden itu betul-betul terhormat dan ditakuti oleh publik. Sehingga dengan begitu kepercayaan publik kuat pada sosok Presiden. Kalau sudah kuat, Presiden mau ngambil tindakan dramatis yang terkesan tidak masuk akal pun akan didukung oleh rakyat jika memang itu demi kebaikan rakyat. Bahkan rakyat akan bergotong royong untuk terlibat membangun negeri ini jika Presidennya betul-betul dipercaya oleh rakyatnya. Bukankah kawan-kawan sepakat? Oleh karena itu, sekali lagi kami menghimbau untuk kita berterima kasih kepada Presiden-Presiden yang sudah menjabat di Republik ini. Pun juga kepada Presiden Jokowi. Dan kita harus ucapkan selamat datang kepada Presiden terpilih, yakni Bapak Prabowo Subianto. Semoga ke depan nanti di arah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, segala hal yang kurang di rezim Presiden Jokowi sudah tidak ada lagi. Sehingga Pak Prabowo betul-betul bisa membawa arah Republik ini semakin baik. Oke, itu dulu untuk video kali ini. Dukung terus channel Kuli Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe. Terima kasih dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat. Terima kasih telah menonton!